Sampai jumpa Sampai jumpa Wah, Alhamdulillah ya Bulan dapet piala Iya, keren bunda Seri juga tadi lombanya Iya ya Padahal masakan yang lain juga enak-enak loh Gak nyangka ya Minuman bulan yang jadi juaranya Iya bunda Bulan juga kaget tadi Nah, karena sudah jadi juara Mulai sekarang bulan mau rajin bikin resep bunda Mau siapin makanan-makanan yang hebat Agar kalau ada lomba Bulan bisa jadi juara lagi Amin Agar pialanya juga bisa nambah lagi Buat penuhin kamar bulan Gak main dulu Ameyong Sama mamamu dan kuku kruyuk aja ya Bulan mau bikin resep Gak boleh diganggu Aduh, kalian ini Mainnya jangan berisik dong Bulan gak bisa tenang nih Bulan sedang bikin resep-resep yang hebat Gak boleh diganggu Dah, semuanya udahan mainnya Aduh, masa minum aja mesti aku yang bikin Bulan kan koki juara Jadi mulai sekarang Aku cuma bikin makanan dan minuman yang spesial Dah, bikin sendiri aja ya Jangan kaku lagi Bulan sedang sibuk Eh, apa itu? Waduh, baru juga menang Bulan sudah buat minuman yang lain lagi Rasa apa ini ya? Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Enak sekali Bulan Iya bunda Ini minumannya enak sekali Bahkan lebih enak loh Dari yang menang lomba sebelumnya Hah? Minuman yang mana bunda? Bulan gak bikin apa-apa kok tadi Loh, terus ini yang bikin siapa? Ah, punya meong kali Tadi dia kehausan tuh Eh, benar meong Tapi gak mungkin dong Lebih enak dari buatan bulan Sini, bulan cobain bunda Buatan meong lebih enak Yang benar aja Gimana bulan? Bener kan kata bunda ya? Si meong hebat juga ya Ini cuma kebetulan aja bunda Coba kamu bikin lagi Bisa gak? Bulan mau bikin yang lebih enak dari ini Super lezat Super sedap Si bulan bakit super Eh, gimana kalau dibantu meong aja bulan? Bisa jadi hasilnya spesial loh Ah, juara gak perlu dibantuin dong Gak usah bantu Kamu bikin sendiri aja ya Tuh kan Pasti lupa ya Ih, bikin apaan tuh? Masa asal campur-campur gitu Nah, ini baru minuman juara Nah, ini dia Jus juara Ini bunda Silahkan coba punya bulan ya Ya ampun bulan Gak mau kalah ya Bener bulan Ini rasanya memang yang terbaik Gak salah jadi koki juara Wah, aduh Asistennya koki bikin juga ya Hati-hati ya bunda Satu Dua Tiga Masya Allah Nah, tuh kan bunda Si meong bikinnya ngasal Jadi yang tadi emang kebetulan aja enak Bulan sudah sangka Rasanya bakal Gimana bulan? Tidak mungkin Kenapa enak sekali Koki juara Koki juara Masa kalah sama meok bunda Nah, bukan sayang Koki juara Kalah dengan kesomongannya sendiri Berbangga hati itu boleh Tapi jangan sampai menjadi tinggi hati Karena tinggi hati itu Bisa mendorong kita Untuk meremehkan orang lain Bulan bisa menjadi koki yang hebat kan? Karena dukungan dari teman-teman juga Mamamo sering ngasih susu Meong sering bantuin bulan di dapur Kalau bulan perlu telur Bisa dapat dari kuku kruyuk Nah, di agama disebutkan Bahwa kalau kita berpaling karena merasa sombong Maka akan menimbulkan kedurukan Jadi jelas Bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang angkuh Iya bunda ya Ya sudah sayang Tadi bulan sudah ditungguin tuh Buat main di kebun Iya deh bunda Yuk Meong Sekarang giliran kamu Meong Eh, mana Meong Kamu mau coba-coba jadi sombong ya Ih Meong, jalannya dilihat dong Nanti arahnya meleceh Tuh, rasain akibatnya kalau sombong Hahaha 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 Boluku ada lima Rupa-rupa rasanya Ku masak buat jina Agar tak banyak bicara Hei 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 Senangnya Bulan mau kemana? Kok bawa bekal segala? Mau main ke rumah Vina bunda Vina kan suaranya cempreng Makanya bulan bawain bekal Agar Vina sibuk makan dan tidak cerewet Hei Hei Bulan ada-ada sahaja Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Hati-hati ya Baik bunda La 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 Hei Wah Kalau kita gak bawa makanan Bisa-bisa kuping kita merah deh Dengar suara si Vina Hihihi As Indahnya Bunga-bunga di taman Warna-warni pelangi Menghiasi duniaku Wah Hai Vina Hah? Hai Bulan Eh suara kamu merdu amat ya Aku baru tahu kamu pintar nyanyi Eh Iya Makasih Aku tadi latihan untuk ikutan kontes menyanyi Hah? Kontes apa Vina? Hah? Bulan belum tahu ya? Belum Ini kita nyanyi sebuah lagu Dan direkam di video Setelah itu kita kirim Dan tunggu siapa pemenangnya Oh Wah Aku ikutan juga dong Vina Aku juga bisa nyanyi kok Boleh Bulan Sini aku bantu yuk Nah Kita mulai ya Iya Indahnya Bunga-bunga di taman Eh Hah? Tunggu bulan Nyanyinya harus dengan benar ya Badannya yang tegak Terus Relax Nyanyinya jangan kaku Mulutnya lebih dibuka Biar suaranya gak ngumpet Coba bayangin ada bawa pingpong imut kamu Kamu kan pasti dari Jokera ya Jangan di keluarin Jangan keluarin suara dari lelah Nah Cintanya Bunga-bunga di taman Nah Gitu kan Vina Bulan cobain di rumah aja deh Vina Mungkin lebih enak nyanyinya Iya deh Bulan Sama nanti ya Kamu yang main musiknya ya, Meyong? Kita coba ikutin cara Fina tadi ya Indahnya Bunga-bunga di taman Nah, gimana Meyong? Hah? Wah? Mungkin kita harus nyanyi di luar, Meyong Udaranya kan lebih segar Siapa tahu suaranya jadi lebih bagus Yuk, kita ke kebun Assalamualaikum, teman-teman Bulan mau ikutan kontes nih Dengerin nyangianku ya Tegak, relax, atur nafas Indahnya, bunga-bunga di taman Hah? Ya, susah amat sih Gagal deh ikut kontes Eh, bulan Tadi bunda denger ada teriakan Ada apa? Ya, itu bukan teriakan bunda Bulan tadi sedang nyanyi Maaf, bulan Bulan sangat denger ya Loh, biasanya bulan pinter nyanyinya Bulan nggak bisa nyanyi sebagus Fina bunda Jadi nggak bisa ikutan kontes Eh, loh kenapa? Anak bunda nggak boleh dong sampai berkecil hati Bulan ingat nggak waktu kita kemarin belajar ngaji Bahwa dengan percaya diri Itu artinya kita menghargai diri sendiri Dan mensyukuri nikmat Allah Jadi, bukan berarti tidak bisa bernyanyi Hanya saja bulan harus lebih percaya diri Oh, seperti Fina ya bunda? Iya Saat Fina bernyanyi dan bermain musik Hatinya menjadi bahagia Karena itu Fina jadi lebih percaya diri Dan pantang menyerah Oh Nah, sekarang Apa yang biasanya membuat bulan senang? Hmm? Ah Hmm Musik Masak bunda Eh, tapi kan kontesnya nyanyi bunda Nah, itu dia Justru ide yang bagus tuh Yuk, kita coba lagi nyanyinya Eh, kok pakai itu sih bunda? Itu kan Oh, bulan tau Seru juga Super lezat Super sedap Si bulan koki super Sedapnya Oh, nikmat aromanya Ku coba tengah-tengah Siapa punya pemasanya Pisi bulan Itu adalah namanya Koki super yang hebat Tidak ada dua Dikam-dikam dan juga Semua namanya Dengan rasa diri Bersama ya si dunia Dan jadi Itu kan Koki super yang hebat Dikam dan juga Bersama Dikam dan juga Bersama yuk kita Nikmatin Sini bulan Itu adalah namanya Koki super yang hebat Tidak ada dua Yang berbual Dan juga Dan juga Semua temanya Dan juga Jangan rasa diri Bersama ya si dunia 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 Kukis Melodi Wah keren, Bunda sudah rekam nih video buat kontesnya Tuh kan, kalau Bulan percaya diri, nyanyinya juga bisa hebat Alhamdulillah Bulan, ini hasil kontesnya sudah ada nih Bulan terpilih sebagai pemenang favorit Hah, favorit Bunda? Iya, meskipun tidak terpilih sebagai juara, nyanyian Bulan yang paling banyak disukai Wah seru Bunda, tapi Bulan sedang latihan buat lomba yang lain nih Ada lomba bulu tangkis, Bulan mainnya mau pakai alat-alat masak Yuk siapa yang mau latihan sama Bulan? Selamat datang, Meong Kamu mau pesan apa? Oh, donat Boleh? Tunggu sebentar ya Selamat menikmati Donatnya super jumbo Eh, Meong, kayaknya lebih seru kalau main cafe beneran ya Kita bikin aja kios makan seperti ini di kebun Terus kita ajak mamamu dan kuku kruyuk untuk ikutan main Nah, disitu tuh tempatnya cocok Tapi kita gambar dulu ya, bentuk kafenya mau kayak apa Nanti kita taruh meja, taruh bangku, sama papa nama Wih, hahaha, seru nih Nah, yuk kita bikin, Meong Nah, tinggal papa namanya tuh Kita cari kertas warnanya dulu yuk Abis itu, nanti kita gunting-gunting dan tempel Nanti kita namain apa ya, Meong Ah, Cafe Bulan Assalamualaikum, Bulan Waalaikumsalam, Fina Eh, kalian mau kemana? Itu, Bulan Ada tempat bermain baru di dekat masjid Kita main di sana yuk Boleh? Memang ada mainan apa aja di sana? Banyak, Bulan Ada perosotan Dijungkat-jungkit Nah, itu dia Hurray Wah, seru Aku taruh sepeda dulu ya Cihuy Yeay Cobain perosotan dulu, ah Eh, gak bisa, Bulan Bagian sini sudah punya aku Eh, kok Sama, Bulan Maaf ya Bagian sini sudah aku punya Yah, kok gitu Wah, abis aku main yang mana? Kamu ke bagian yang masih kosong, Bulan Tuh, di situ tuh Yah, cuma bangku Gak seru dong Wah, masa mainnya cuma duduk doang? Pulang aja deh, Meong Kita lanjutin bikin kafenya Ih, sebel Main apaan tuh? Masa mainnya sendiri-sendiri? Eh, Bulan Hati-hati ya Pakai guntingnya jangan sambil marah-marah gitu Ada apa sih? Itu, Bunda Teman-teman Bulan mainnya sendiri-sendiri Itu kan gak baik ya, Bunda Oh, iya sih Di agama juga disarankan Agar hendaknya para umat membiasakan hidup dalam kebersamaan Contohnya nih Ibadah yang dilakukan secara sendirian Pahalanya lebih kecil daripada yang dilakukan secara berjamaah Misalnya ibadah apa, Hayu? Misalnya sholat ya, Bunda Betul, sayang Tapi Bulan sebetulnya masih mau main di taman yang baru itu, Bunda Oh Nah, Bunda ada ide nih Gini Bulan Betul juga, Bunda Super lezat Super sedap Di Bulan Koki Super Nah, masakannya sudah jadi nih, Mia Wih, Papa Nana keren juga ya Hai teman-teman Yaudah deh, Bulan main masak-masakan disini ya Wah, masakannya wangi sekali Bulan Iya, jadi lapar nih Boleh cobain dong, Bulan Oh, wah gak bisa Ini kan tempat bermain aku Cuma Meong yang bisa ikutan main Meong, ini pesanannya sudah jadi ya Mie Donut Silahkan menikmati Gimana rasanya Meong Enak ya Kayaknya enak sekali ya Iya, jadi enak Yaudah deh, Bulan Kalau gitu kita main sama-sama aja deh ya Tempat bermainnya boleh deh Kita pakai bersama Nah, gitu dong Mainnya jangan sendiri-sendiri Kayak gini nih Kalau sendirian kan gak asik Kalau rame-rame dan banyak kan Baru seru Apalagi kalau ditambah sama yang lain-lain Makin seru deh sedapnya Iya ya Iya juga Betul sih Betul, betul Iya deh, Bulan Mulai sekarang Kita mainnya sama-sama deh ya Alhamdulillah Nah, sebelum main Kalian nikmatin dulu nih Masakan dari Cafe Bulan Nah, sekarang giliran Bulannya makan dulu ya Hei, kata Bulan kan Kebersamaan itu baik Kita bantu sama-sama habiskan makanan Bulan ya Eh, ayo sih ini Bulan Bukan gitu dong Maksudnya bukan gitu Ini kan bagi aku Ayo, Bulan Ayo, Bulan Ayo, Bulan Ayo, Bulan Ayo, Bulan Ayo, Mayang Semangat dong Semangat dong Jangan cuma rajin makan aja Biar seru Kita balapan ya Yang sampai duluan di Gapura Itu yang menang Aku pasti menang Bang Curang Pakai Pura-pura capek segala Dasar, Mayang Pantes larinya jadi kencang Udah deh Gak usah jajan Nanti Bulan bikinin di rumah aja Ayo, Mayang Kita pulang Ih, kamu kalau udah ada maunya Beli sedikit aja ya Bang Mau beli, Bang Ih, jorok amat sih Oh, iya, Neng Mau beli gorengannya, Neng Iya, Bang Minta Lumpia Tahu Sama bakwannya ya Ini ya, Neng Ih, makannya gak usah Buru-buru gitu deh Bulan gak akan minta kok Enak juga ya Assalamualaikum, Bunda Waalaikumsalam Sudah olahraganya, sayang? Sudah, Bunda Bulan mandi dulu ya Setelah itu baru kita ngaji Baik, Bunda Eh, apa nih? Bulan Kamu tadi jajan ya? Iya, Bunda Abis Mayang tuh yang pengen banget Jadi bulan ikutan makan deh Hmm, ini kayaknya gak bagus deh masakan ya Duh, mudah-mudahan bulan gak apa-apa ya Jangan khawatir, Bunda Kan habis olahraga Jadi bulan pasti sehat Eh, kenapa bulan? Perut bulan sakit nih, Bunda Hah, tuh Bener kan? Ya sudah Ngajinya nanti lagi aja ya Makanya Bunda kan sudah bilang Kalau jajan jangan sembarangan Di agamakan juga disebutkan Agar kita harus memilih makanan yang baik Maksudnya Makanan yang halal Dibuat secara bersih Dan Menggunakan bahan-bahan yang baik pula Kan bulan juga tahu Kalau alat masaknya kotor Bahan masakannya tidak segar Hasil masakannya seperti apa coba? Benar Makanannya bisa jadi monster Walaupun kadang aroma dan rasanya seperti biasa Tapi sebetulnya bisa menggunakan kesehatan kita Dah tuh Monsternya sudah kita tangkap Sekarang kita buang aja ya Bulan istirahat dulu aja Nanti kalau sudah sehat Baru kita ngaji lagi Iya Bunda Apa itu Mil? Monster yang ngedeket Bunda Tolong Bunda Bunda Kekebun meem Tolong Mamamu Mamamu Ada monster mamamu Tolong kukuk ruyuk Tolong Tolong Ada monster kukuk ruyuk Monsternya masih mengejar tuh Mil Kita harus gimana ya? Kata Bunda tadi Monster kan dari makanan yang gak baik Kalau begitu lawannya Aku tahu Kamu tahan pintunya ya Mil Super lezat Super sedap Sibilan kaki super Yeay Bahan-bahan yang segar dan bergizi Dengan alat-alat yang bersih dan dimasak secara baik Yeay Pahlawan kita yang baru Gorengan super Wow Wah Wih Yuk beraksi Yang bahannya sehat tentu lebih kuat dong Ayo Ayo Serbu Wah Hebat Kalian keren Tapi kalau lihat kalian Bulanku jadi lapar ya Ayo sini Kok bisa amat dimakannya Eh Bulan Meong Kalian lagi ngapain? Wah Masya Allah Bulan mimpi sedang makan ya Ya Cuma mimpi Wah Bulan sudah sembuh dong ya Alhamdulillah Wah Ceritanya seru nih Meong Keren Kokinya datang dari planet luar angkasa Jadi dapat ide nih Kita bikin masakan Yang rasanya planet-planet Aku tulis resepnya dulu ya Sampai jumpa Nah jadi deh nih ceritanya di sebuah galaksi wush wush Pesawat antariksanya berubah menjadi makanan yang lezat Yuk kita bikin Mel Pesawat antarik Nah udah jadi nih Mel Sedap Kita simpan dulu di kulkas ya Nanti selesai baca komik Baru kita makan Asyik Asyik Kayan siapa? Loh, kayan kok mirip sama yang di komik? Kayan bertiga, koki antariksakan ya? Oh, kayan suka Makasih ya Aduh, bulan sendiri belum sempat cicipin nih Wah, bulan mesti bikin lagi deh Hah, mesin apa tuh? Mau diapain masakannya ya? Hah? Wah, hebat! Seperti mesin fotokopi Kalian canggih ya? Jadi gak usah repot bikin lagi deh Tapi kok rasanya aneh Kayaknya gak gini deh yang bulan bikin Coba Coba Sama gak dengan yang tadi? Benar gak sih? Gak apa-apa deh Belan masak dari awal lagi Sambil kalian bisa belajar juga Kita sama-sama ikutin resepnya dengan benar Agar rasanya jadi enak Yuk kita masak Super lezat Super sedap Sibulan koki super Nah, sudah jadi Kue balu galaksi Yuk kita coba sama-sama Nah, ini baru benar Kalian coba resepnya kalau sudah sampai rumah ya Assalamualaikum Dadah Hati-hati di jalan ya Keren ya, Mew Pesawatnya bisa terbang Wush, wush, wush Eh, seru amat Apanya yang terbang bulan? Wah, bunda ketinggalan Tadi ada koki antariksa mampir ke sini Terus akhirnya mereka belajar masak sama bulan Wah, mereka datang dari jauh untuk belajar masak ya Iya ya bunda Hmm, bunda jadi ingat pesan nabi Bahwa siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu Maka akan mendapatkan imbalan surga Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Seperti koki antariksa itu ya bunda Karena semangat mencari ilmu Mereka akhirnya bisa belajar memasak dari bulan Iya sayang Makanya bulan harus selalu semangat untuk mencari ilmu Karena Allah akan meninggikan derajat umatnya Yang giat menimba pengetahuan Wah, iya Bulan mau belajar jadi koki galaksi Amin Masya Allah Itu Miong kenapa? Kalau Miong sih taunya mencari makanan sebanyak-banyaknya Super lezat Super sedap Si bintang koki super Adik-adik, nantikan segera Acara masak yang seru di televisi kesayangan Anda Siapa tuh? Nyontek bulan ih Ih, gak tau malu Iya gak meok? Bunda, bunda Ada yang nyontek bulan tuh di TV Oh, nyontek gimana bulan? Itu, ada yang menyamain-nyamain gaya bulan Hah, mana? Itu Enggak kok Gak sama Yah, sudah hilang Bukan yang itu bunda Tadi ada kok Gayanya, bajunya Sama kayak bulan Oh, cuma kebetulan kali sayang Gak apa-apa dong Tapi, senang masak-masak gitu juga Eh, bunda sedang bikin apa? Masya Allah Bunda lupa cerita Nanti, saudara bunda Tante Mirna Mau datang ke sini Makanya Bunda siapkan minuman buah ini buat nanti Eh, tapi makanannya kok gak ada bunda? Nah, itu dia Tante Mirna mau lihat bulan yang masak makanannya Boleh kan? Wah, siap bunda Bulan akan bikin yang enak deh Alhamdulillah Makasih ya Ah, itu dia Sepertinya mereka sudah datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, tapi tadi benar loh bunda Ada yang nyamain-nyamain bulan di TV Nanti kalau lihat dia lagi Akan bulan kasih tau ya Oke Hai Masya Allah Apa kabar? Alhamdulillah Baik Ya ampun Akhirnya ketemu juga Eh, ini siapa? Ini bintang Tante Wah, kok sudah besar ya? Eh, ini sama Bulan juga sudah besar Waduh Waduh Kalian kok mirip amat sih? Iya Namanya juga saudara Tante ya Eh, waduh Pinternya Bulan salim juga tuh Ke Tante Mirna Nah, kita sekarang ke teras belakang aja yuk Yuk Bulan Tuh, ajakin bintang ya Lihat-lihat ke kebun Baik bunda Kenalin Ini si Meong Oh iya Hai Meong Aduh Kamu lucu sekali deh Bikin gemes aja Kita foto berdua yuk Wah, mamamo Sehat dan cantik ya kelihatannya Kita foto berdua yuk Wah, imut sekali kalian Foto juga dong Yuk, kita foto bersama Hei Bulan Sini deh Bunda Si bintang ini Itu Bintang punya acara masak Nanti bisa kita tonton di TV Hebat ya Nanti kita lihat kalau sudah tayang Nah, sekarang saatnya nih Bulan dan bintang Masakin buat kita semua Baik Tante Tapi bintang sholat zuhur dulu ya Sudah waktunya Wah, soleha sekali bintang Bulan siapin resepnya ya Resep bintang sudah siap Wah, penasaran nih Kalian mau bikin apa ya? Kokinya saja ada dua Pasti hebat nih Bunda tinggal ke teras dulu ya sama Tante Eh, Bulan Yang itu jangan dicampur dulu Enggak dong Mesti sekarang Itu mestinya belakangan Ih, sekarang Nanti Ih, bau Ih, maksa Masya Allah Bulan Bulan Bintang Kenapa? Bulan masaknya salah mah Gak mau dikasih tahu Habis kesal bunda Bulan kan juga bisa masak Tapi bintang yang punya semuanya Punya acara masak di TV Terkenal Sudah gitu Semua teman Bulan sayang sama dia Eh, Bulan Itu namanya iri Dan gak baik punya perasaan seperti itu Pertama Itu artinya tidak mensyukuri Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita Kedua Apa Tante Mirna? Iya Kedua Allah telah memberi rezeki kepada hambanya masing-masing Misalnya nih Bulan dan bintang sama-sama suka masak Pintar bikin resep Apa lagi Tante? Iya Bintang punya banyak penggemar Bulan juga punya banyak teman Terus Apa lagi ya? Bulan punya kebun yang cantik Dengan buah dan sayuran yang segar Iya Dan bintang punya acara TV yang keren Nah tuh Semua sudah dapat rezeki masing-masing Iya Jangan sampai iri dan dengki Merusak kebaikan Dan menghapus amalan ibadah kita Tadi bintang juga iri sama Bulan Karena punya banyak teman di kebun Eh, gak apa-apa kok Mereka jadi teman bintang juga Wah, makasih Bulan Alhamdulillah Eh, tapi kita masih nunggu masakannya ya Oke Sudah jadi Pisa bulan dan bintang Wah, enak sekali Kalian mesti tampil bersama nih Di acara TV Si bintang koki super Dengan bintang tamu kali ini Si bulan Eh, itu nanti Sekarang Nanti Sekarang Nanti Sekarang dong Nanti Bincang Sudah matang Super Kapit Bulan Super lezat Super sudap Alhamdulillah Waktunya main game Pisaunya ngumpet nih Mion Kamu liat gak? Bulan, waktunya zuhur. Wuduh yuk. Iya bunda. Astagfirullahaladzim. Bulan, kesini deh. Ini dapurnya kenapa? Gak bisa dong ninggalin dapur seperti ini. Kalau begini kan bikin serba susah lho. Mau jalan, susah. Mau cari-cari alat-alat, susah. Iya juga ya. Terus bisa bahaya juga kan kalau lantainya penuh minyak atau tepung. Waaah, kepleset. Dapur kotor itu bisa mengundang semut, lalat, kecoa, dan kuman. Terus kalau kuman nempel di alat makan, bisa masuk deh ke badan kita. Selesai sholat nanti, aku langsung bersihin dapurnya deh bunda. Pakai sapu, pakai pel. Oke, jangan pakai lupa ya. Kalau udah selesai bebersihnya, Allah pasti makin sayang deh sama bulan. Gitu ya bunda? Oh, tentunya. Allah sendiri berfirman. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kebersihan itu penting. Tidak cuma bersih di badan, tapi di hati dan pikiran juga. Coba bulan ingat-ingat. Kegiatan ibadah apalagi yang membiasakan kebersihan. Ayo. Ah, udu barusan ya bunda. Itu pinter. Itu berarti lima kali sehari kita harus membersihkan diri sebelum sholat. Dan tidak hanya badan dan pakaian. Tempat dan alat yang kita pakai untuk sholat pun harus bersih. Udah siap, nak? Insya Allah bunda. Yuk. Nah, ini enak pintar. Sampai bersih ya. Insya Allah bunda. Kamu siapain, Mio? Mainnya udah selesai. Sekarang bantuin aku bersihin dapur. Hah, cari-cari alasan buat gak bantuin beber siap. Kamu kan tadi ikutan main. Jadi, mesti ikutan bersihin juga dong. Dah, tuh. Meja udah beres. Giliran kamu yang sapu lantai. Mujian biar bagian hilang. Astagfirullah, kok dipecahin sih? Terus kamu ngapain di situ? Berantakan lagi deh. Kamu kenapa sih? Gila, ada apa? Kecewa! Wah, benar kan bunda bilang tadi? Kalau dapurnya kotor, pada mampir deh tuh serangga dan kuman. Dapet gak, nak? Gara-gara aroma masakan bulan sih, kecoanya jadi betah di sini deh ya. Masakan? Aha, bulan tahu cara bikin si kecoa keluar. Super lazar, super sedap. Sisi bulan goji super. Irama. Irama. Aroma. Wah, wangi banget ya bulan. Hai kecoa. Hai kecoa. Lihat, aku punya apa ini? Mau kan? Ayo, sini. Ayo, ayo. Sini, sini. Ayo. Tunggu dulu. Coba lihat tanganmu. Ih, kotor sekali. Ih. Ayo, cuci tangan dulu pakai sabun sebelum makan. Nah, diper. Ini mamanya. Hah? Kok? Ya ampun, Neong. Ih, jarak. Tadi sama bunda udah siap-siap mau bikin ini. Whip krim bubuk, coklat, gula. Semuanya udah ada. Giliran perlu susu. Ternyata aku semua sama kamu. Ih, gak cukup, Bang. Kakaknya harus bawa susu lagi. Minta susunya dong mamamu. Minta susunya dong mamamu. Horey, susunya datang. Wah. Hah? 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 Kenapa sih gak mau ke kandang mamamu? Hah? Sudah malas. Berbohong pula. Hmm. Eh, rame amat nih. Ada apa, nak? Es krim batal, bunda. Gara-gara dia nih. Gak mau ngamein susu. Miaw. Hehehe. Suuzon, sayang. Susu, bunda. Bukan suuzon. Bukan, nak. Suuzon. Itu artinya berburuk sangka. Eh? Kalau bulan menuduh meyong tanpa ada buktinya, itu artinya bulan sudah suuzon. Kalau ternyata benar si meyong bohong, tetap tidak ada gunanya buat bulan. Hah? Kok bisa? Nah, ayo coba lihat sini deh. Kalau bulan menyangka meyong bohong, hatinya jadi dongkol. Bawaannya jadi ngomel mulu. Makan jadi gak enak. Tidur gak nyenyak. Sebaliknya, kalau bulan berbaik sangka, hatinya tenang. Tidur bisa nyenyak. Makan pun jadi enak. Nah, bulan mau pilih yang mana? Baik sangka, buruk sangka. Hmm? Hmm? Tuh pinter. Makanya, dalam agama, berburuk sangka itu dianggap sangat dosa. Apabila benar, tidak mendapat pahala. Kalau salah, jelas berdosa. Gitu ya sayang? Baik bunda. Sekarang aku mau ambil susu zan. Hahahaha. Hahahaha. Assalamualaikum. Mamamu, minta. Wah! Hii, mamamu pelit. Hei, lupa. Astaghfirullah. Miaw. Dikit. Aja deh mamamu. Dikit. Aja deh. Yaak. Sejelas udah papa deh. Secanggir. Segini juga enggak. Hahahaha. Yaak. Yaak. Mayang benar bunda. Susunya abis. Hahahaha. Ya enggak apa-apa nak. Kita tunggu mamamu ya. Bulan kan koki super. Kita cari kekuatan dari resep lain yuk. Assalamualaikum mamamu. Hehehe. Hehehe. Ha, 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 ha. Engkak al api ukuhil nemlig kach castahulahirn Kcharui naggar dada al hem zachária sed protocols Yaak. Giaaaah. Giaaaah. Ya kan bunda? Ayah, lebih gurih dari yang biasanya deh. Oh, pantas rasanya beda. Lebih gurih gitu. Tuang-tuang bahannya. Yeay. Hehehe. 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 Yuk kita bisa. Super lezat. Super sedap. Sibulan koki super. Yolah. Tuang-tuang bahannya. Hehehe. Hah? Eh, daun pandanya mana ya bunda? Subhanallah, bunda lupa. Yuk kita ambil dulu ke kebun. Yuk. Itu dia. Yuk. Yuk. Eh, mamamu? Tanya di matanya. Itu santan, mamamu. Dengan susu. Hehehe. Mamamu susu. Sudah. Sudah, mamamu. Gak usah sedih. Ih, itu gulang punya obatnya. Hehehe. Hehehe. Nanti santan gemas sudah jadi. Alhamdulillah. Hehehe. Hayo. Prasangka baik atau prasangka buruk? Hehehe. Assalamualaikum. Selamat, Pak. Eh, mamamu kenapa? Ayo main husnuzan. Mamamu mempetin kado. Mamamu kebalet pipi. Hehehe. Hehehe. Mamamu tahan kentuk. Hehehe. 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 Mamamu jadi doyan santan. Hehehe. Hehehe. Hehehe.